Baiklah, sekarang! Berhubungan dengan game AyoDance Karena kita tahu audisian online dance battle ini tuh ada banyak ya Ada audisian latino, ada audisian PS, ada audisian Vietnam Terus yang kita tahu kalau di Indonesia itu adalah audisian AyoDance Dan ini adalah segmen yang udah jarang banget upload Karena keseringan itu lebih sering untuk live streaming aja Main bareng AyoDance Udah gitu, tiap hari lagi ya Mulai dari jam 6 sampai jam 10 atau kadang-kadang sampai jam 11 Tergantung teman-temannya pada rame atau enggak Dan tentunya itu adalah anak-anak dari Solmet sendiri Yang di sini KJ adalah salah satu anggota di sana Dan salah satu pengurus dari klub Solmet ini Ngomongin masalah Solmet ya Segment kali ini tuh lebih diperuntukkan memang untuk klub Solmet Baik itu Solmet 1, 2, 3, terus One Family ya Dan yang ingin KJ sampaikan adalah KJ ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Solmet Club Meskipun mungkin videonya akan terlambat sampainya ya atau di uploadnya Karena terus terang aja Karena terus terang aja KJ untuk channel ini segala-segalanya itu dikerjain sendiri Oke, mulai dari editing video, bikin script untuk konten Terus juga mikirin apa aja yang bakal dimasukin ke editing Terus hari ini mau keluarin segmen apa gitu Jadi, mohon maaf banget kalau misalnya KJ menyampaikannya ini di hari yang terlambat Mungkin bisa 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan Karena kemungkinan kalau KJ nggak salah hitung Ini pasti keluarnya antara September atau Oktober Oke, jadi ya sudah lah, kurang lebih seperti itu Jadi, Solmet ini tuh berulang tahun pada tanggal 27 Juli 2007 Ya, artinya tahun ini Solmet sudah masuk ke umur yang ke-13 tahun Sedikit informasi Dua hari setelah lahirnya Solmet itu adalah hari lahirnya KJ KJ lahir di bulan Juli tanggal 29 Jadi, entah kenapa KJ dengan Solmet ini bisa dibilang sudah jodoh ya Jodoh yang benar-benar Kayaknya KJ ini sudah dipertemukan dengan klub yang serak dari tahun 2008 KJ mulai masuk di Solmet itu tahun 2008 Bulan Oktober atau November gitu kalau nggak salah ingat ya Jadi, sudah 12 tahun KJ ada di dalam klub ini Dari mulai bisa main sampai akhirnya nggak bisa main sama sekali KJ masih tetap main di sini Di dalam Solmet dan Sekarang streaming-an yang biasa kalian lihat kalau mainnya KJ itu Itu karena KJ sudah sempat vakum itu bisa sampai 3 atau 4 tahun Dan begitu balik lagi Solmet ini masih tetap open buat KJ Karena mereka tahu kondisinya KJ sedang kerja di luar Akhirnya KJ begitu pulang lagi main lagi bersama mereka Anak-anaknya juga banyak yang sudah pensiun Tapi yang lama-lamanya masih pada standby di dalam Solmet Jadi, tanggal 27 Juli kemarin juga Sebenarnya itu adalah sebuah penyesalan ya Karena kan saja tahun ini tuh sedang padat-padatnya juga Ditambah lagi 27 Juli 2020 ini Klub Solmet itu merayakan ulang tahun yang ke-13 Tapi dalam masa pandemi Mungkin kalau misalnya video ini masih ada yang nonton Di tahun 2025 atau 2030 Mungkin pada heran ya Kenapa ya kok bisa kayak gitu kejadiannya Karena memang pada tahun ini Pandemika lumayan Dan memang waktu itu sebenarnya KJ sudah tahu Bakal bisa nih harusnya ke Jakarta Tapi ternyata pada harinya KJ harus memenuhi panggilan pekerjaan Dan disini KJ ikutan Untuk gathering secara online Dimana yang lain pada berkumpul di Jakarta Dengan protokol kesehatan penuh gitu Tapi KJ gak bisa menemui keluarga kecilnya KJ Yaitu anak-anak Solmet Club ini Akhirnya ya KJ Bener-bener cuma sambil streaming Kita video call Ketemu sama beberapa orang Disana ada leadernya Solmet 1 Yaitu Kang Puji Terus ada Kang Noval Ketemu juga di online ya Terus dari Solmet 2 Itu ada Mami Sien Ada Rara Udah gitu Ada Andrian Ya si Kang Andrian Itu juga jauh-jauh dari lintas pulau Sampai ke Jakarta Ngebelah-belahin Ternyata akhirnya kita gak ketemu sama sekali ya kan Ini mau gimana lagi kerjaan itu Manggil KJ dan KJ harus hadir di pekerjaan tersebut ya Terus juga di Solmet 2 ini Yang kemarin sempat ngobrol di video call itu Ada Mbak Reni juga Terus sempat ngobrol sama Kazoo Kalau gak salah ya ada Kazoo Kalau bagus gak tau deh Ya kan ternyata-ternyata bagus sama Kazoo itu Seringnya nongkrong di streamingannya Kazoo Akhir-akhir ini ya Kemudian dari Solmet 3 Yang sekarang sudah jadi leadernya itu Ada Mbak Moza Mbak Moza juga Akhirnya Kazoo kontak Mbak Moza itu Ternyata Mbak Moza lagi ada di Jogja Udah sekalian kita video call ke Mbak Moza Lalu di video call-kan lagi ke Jakarta Ya kondisinya lagi berat ya Nah kalau misalnya gak pandemik Kemungkinan Kazoo udah sampai di Jakarta Dan berkumpul di sana gitu ya Bareng sama anak-anak Intinya sih seperti itu Tapi mudah-mudahan aja Tahun depan Bisa semuanya kumpul Dan Kazoo juga bisa bareng-bareng lagi Sama anak-anak Solmet Karena gimana ya Kazoo juga Gede di Solmet tuh Dalam waktu Yang cukup lama 12 tahun Artinya Kazoo sudah melewati Dari gak enak Sampai yang enaknya itu Udah Kazoo alamin semua Di dalam klub ini ya Meskipun ini cuman game Tapi Kazoo udah seperti Dunia real lah Di dalam game Ayo Dance ini Perkat dari format klub ini sendiri ya Selama 12 tahun Banyak banget yang Kade dapet disini Mulai dari Tata cara ngobrol dengan banyak orang Karena Kazoo itu adalah Seseorang yang paling pendiam Terus Mencoba untuk membuka diri Semuanya tuh Belajarnya dari Solmet ini Bener-bener dari nol Jadi dunia game ini Membuka Kazoo Untuk bersosialisasi Meskipun dalam game-game lainnya Dan juga Kazoo sempet main Tapi Di dalam Ayo Dance inilah Kazoo lebih bisa mengeluarkan vokal Dan merubah kepribadian Kazoo yang tadinya diem Sampai Bisa bikin channel YouTube ini Semua dasarnya itu Terus terang aja Dari game Ayo Dance ini Dan Di belakangnya itu Ada anak-anak dari Solmet ini ya Jadi perjalanan Kazoo cukup panjang Untuk sampai ke tahap Punya YouTube ini Dan di belakang semua itu Anak-anak somet lah yang Berperan aktif Mulai dari Ngesupport Channel Terus Ngesupport Nanti gini Atau gak seenggaknya Omongan-omongan kecil Tapi bisa membangun Kazoo sampai Sekarang gitu Dan Artinya Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Untuk yang sering Bantu Kazoo Terutama Anak-anak somet Yang kayak Mbak Reni Terus Kak Andrian Udah gitu Kazoo sama Bagas Eh Bagas Bagas Bagus ya Karena mereka Entah gimana ya Mungkin Bisa dibilang Bosen Mungkin bosen juga Tapi gak tau Mereka tuh banyak banget Ngedorong Kazoo buat Tetep maju sampai sekarang gitu Ya sih seperti itulah Bener-bener gitu Kazoo Nanggepnya tuh sekarang Ya kalian Keluarganya Kazoo yang Kedua ya Kalau gak ada kalian Mungkin Kazoo sekarang gak bisa jadi Seperti ini gitu Oh ya By the way Untuk Ucapan selamatnya Mungkin Sebegitu dulu Dan sekarang Kazoo bakal ngambil sesuatu Dan ini Kenapa Kazoo jadi telan Jadi Kazoo pengen Di dalam satu video itu Lengkap Dengan Unboxing ini Ini adalah Baju Oficialnya Solmet Jadi Kazoo udah punya Berapa Macam Baju ya Mulai Eh bukan Baju doa sih Baju Yang kemeja Ada Jacket Kemudian Jacket yang Kayak jeans Yang biasa pakai Buat live streaming Terus Jacket yang hitam Itu Kazoo punya semua Dan sekarang Kazoo nambah lagi koleksi Untuk kaos Jadi Kemarin Solmet itu bikin Kaos official Sekarang Cari dulu ini Ada Ada Kita buka ya Ini Kaosnya juga Lumayan Kemarin Ngecek gitu Dikasih warna Hitam Dari dulu Selalu Ada aja yang baru Dan kita akan Unboxing Ini 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 Dan ini Biasanya Kalian suka Suka disimpan Nah Oh ada dua Oh iya Ini satunya punya si Ini ya Punya si Sketchren Atau biasa dibilang si Mangjui Jadi Satunya punya Staff juga Staff Solmet Tester Oh Mantap Cuy Oh Dua-duanya L Cuy punyamu L ya Ternyata Punyamu L juga Oke Ada dua Satunya punya Cuy Nungguin si Cuy datang kesini aja Berarti ya Ini Cumpen dulu Sini aja Ininya Tuh Ini ada nomornya sih Tapi yang disini dituliskan JNE Reguler Untuk KZ Shibogo Dan From Solmet Group Terima kasih Untuk yang sedang mengirimkan ke alamat KZ Kita taruh dulu Dan Ini Kita akan buka Ada label bucinya dong Wuuu Biasanya Baju-baju itu Mantep banget Baju-baju ini enaknya adem ya Ini ada label Gucci Made in Italy Mantap Jadi elegan Wuuu Mau dipotong sayang dong Ininya Wuuu Belakangnya Lihat Ini Labelnya Label baru ya Logo baru Solmet Tapi slogan Solmetnya Gak ada ya Sayangnya itu doang Cuman Gazi cukup puas sih ini Abis ini Mari kita coba ya Kita akan ganti dulu Ya Lihat Nih kan Eh Ngepas banget dong Bagaimana caranya lihat ke belakangnya Tadam Wuuu Mantap ya Keren dong 12 tahun Gazi ada disini Sudah banyak banget Kenangannya Bahkan sampai baju pun Sudah Berapa generasi ya Masih Coba ya nanti ya Kalau misalnya ada gambarnya Nanti kaca akan lihatin Mulai dari logo yang Bentuknya Kayak Sayap yang kayak Malaikat banget Sampai yang Sayap kuningnya ini belum ada Gitu Masih yang Putih Terus Ini Generasi Variasi Logo yang Paling baru 2020 Terus yang punya Solmet First Ini Nah ya Ini Ini Variasi nih Variasi Punya Solmet First Logo ini Udah kasih simpen-simpen Ini kayak gini Terus Yang masih jadi Kenangan tuh Adalah yang ini nih Nah di belakangnya Yang ini Kita udah gak aktif Servernya www.solmetclub.net Dulu ini ada websitenya Websitenya itu Berisikan informasi semua tentang Ayo Dance Dan informasi-informasi tentang Kegiatan-kegiatan Solmet Baik itu Sahur On The Root Terus Bakti Bakti Sosial Dan lain sebagainya Seperti itu Banyak banget Yang Jadi Kenangan Untuk Dikenang Solmet Ya Mudah-mudahan aja Solmet ini bisa Panjang umur Meskipun nanti Karena kan kita gak tahu ya Maupun Kayak gimana juga gitu Game itu Pasti ada umurnya Kalau misalnya memang kita sudah harus Berpisah dengan game Ayo Dance nya Semoga aja keluarga kecil ini Bisa tetap berkumpul Saya berharapnya sih seperti itu Jadi Solmet ini Meskipun kita isinya beda-beda Ada yang keras Ada yang Asik sendiri Tapi Semoga aja keluarga kecil ini Bisa terus terjaga Sampai Selamanya Karena Kaze berat juga Kalau misalnya harus Meninggalkan Solmet nya ya Jadi Yang kaze pikirkan disini Sudah bukan Dari besarnya nama Karena Nama itu Bisa besar Dari sudut pandang seseorang Tapi kalau misalnya Untuk dari Kaze pribadi Kaze masuk itu Tidak pernah mikirin dulu Skill kaze seperti apa ya Testernya kaze dulu Itu Masuk Ngasih lagu Untuk Lovely Skornya 600 ya Eh 500 dulu 550.000 Dynamic 8 Dan Chance nya Bebas Makanya Sampai sekarang Kaze Jadi tester disini Sempat jadi wakil Untuk Solmet 2 juga Testnya kaze itu Selalu sama seperti itu Skornya antara 550 Dan 600.000 Ya Dan Waktu itu Kaze lolos di Solmet Dengan skor Lagu Lovely itu 1.200.000 Chance nya Kaze pakai Masih chance 3 ya Belum ada chance Sampai banyak Belum kan 2000 2000 berapa tuh 2008 itu Iya Belum ada chance Random chance 1,2,3,4,5,6 itu belum ada Ya udah Dulu kaze masih bisa main Sekarang udah Hehehe Jadi sudah beginilah Jadi Kenangan-kenangannya Banyak banget Kalau Misalnya harus disuruh Meninggalkan Solmet Kayaknya Kaze berat banget Terutama Kalau Ninggalin Untuk Solmet Second ya Karena kaze Lebih berkesan itu Terus terang aja Di Solmet Second Dulu kaze Besarnya disana Pertama Masuk Ada di Solmet Second Sempat ada di Solmet Third Disana itu kaze Cuman 3 bulan Kemudian pulang lagi Ke Solmet Second Terus Di Solmet First ini Kaze baru 2 tahun mungkin Dari 2018 2 tahunan Itu pun Diminta tolong Untuk meramaikan Klub ini Tapi caranya gimana kaze Sekarang udah mulai Banyak kesibukan juga Satu-satunya cara Adalah kaze Bener-bener melakukannya Dengan cara Sambil live streaming Meskipun Dengan kemampuannya Mudah amburadul Ya Tapi kaze Tidak kamera Kaze harus Membuat Klub ini Menjadi lebih baik lagi Untuk Tahun berikutnya Yaudah Mungkin segitu dulu Tentang AyoDance area ini Dan untuk Solmet Sekali lagi kaze Ucapkan selamat ulang tahun Semoga Solmet Club Semakin panjang Umur Kemudian Semakin Solid Terima kasih atas semuanya Terutama untuk Solmet Club Dan akhir kata Kaze yang mengucapkan Sangku Rasul Minasan Dan kita Akan bertemu kembali Di bahasan Segmen AyoDance Area berikutnya Terima kasih semuanya Terutama untuk keluarga Selamat Semuanya Sehat Sehat selalu Tadah Tadah